Intro Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria. Selengkap ya! Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan DPR RI melakukan konsinyering pembahasan mengenai penguatan UMKM dalam menopang perekonomian nasional. UMKM sendiri masih banyak kelemahannya terutama dari sisi penjualan, kemudian daya tahan UMKM penuh ketidakpastian. Hal inilah yang menyebabkan pelambatan ekonomi. Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan DPR, Asep Ahmad mengatakan, potensi UMKM ini banyak terjadi paradoks. Di satu sisi menjadi penyelamat di masa pandemi seperti sekarang ini, namun ketika menyinggung andil terhadap PDB-nya, kalah dibandingkan dengan sektor industri besar. Yang kenapa kurang optimal? Pertama, dari segi regulasi, dari segi regulasi aja, tumpang tinggi antas satu kebijakan dan kebijakan lainnya. Yang manusia dalam satu peraturan dan peraturan yang lainnya. Yang kedua, dari sisi akses permodalan. Akses permodalan pun kurang mendapatkan tempat. Asep menambahkan salah satu aspek yang bisa mengembangkan UMKM ini adalah pengembangan dari kapasitas sumber daya manusia. Hal ini perlu karena UMKM yang tumbuh ini tingkat literasinya masih rendah. Makanya kan pertanyaan menjadi penting ini sebenarnya yang harus menjadi konsen pemerintah, bahwa musya itu jadi toluk ukur loh. Sebenarnya keberhasilan dalam pengembangan UMKM itu bagaimana transformasi dari kelas UMKM itu. UMKM itu kan mulai dari kecil, mikro, kemudian kecil, menengah. Berapa sih data? Ada nggak seharusnya proses kemajuan itu ketika dia dari tadinya mikro bisa berubah? Dari KOPO, Jawa Barat, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong PTI Nalum untuk dapat memproduksi bahan baku turunan dari aluminium guna mengurangi import. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya industri pengelolaan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Ditemui saat kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI ke PT Inalum Kuala Tanjung, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan, Inalum perlu melakukan pengembangan untuk mereduksi bahan baku yang selama ini masih melakukan import. Kita ingin agar segera substitusi import itu bisa dihadirkan di Indonesia. Jadi artinya misalkan saja ada smelter grade alumina plant yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh PT Antam sama-sama dengan Inalum agar bisa segera beroperasi. Dan itu akan diberoperasikan targetnya tahun 2023. Senada dengan hal itu, anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Wahid menekankan perlu ada upaya untuk memenuhi suplai yang dibutuhkan oleh produk turunan dari alumunium. Kedepan penyediaan seperti bauksit dan alumunium harus tersedia tanpa melakukan import. Kedepan kita ingin bahwa potensi-potensi yang ada tentang bahan baku seperti bauksit dan alumina itu memang harus ada tidak lagi tergantung dari import. Di mana potensi kita cukup besar, maka kita upayakan ini suplai dalam negeri. Dari Provinsi Sumatera Utara, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong KPU Kalimantan Selatan untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait anggaran penyelenggaraan pemungutan suara ulang di 287 TPS yang tersebar di tujuh kecamatan di Kalimantan Selatan. Ditemui usai memimpin kunjungan kerja panjah evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa mengatakan anggaran penyelenggaraan pemungutan suara ulang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. KPU Kalimantan Selatan harus melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau anggaran saya yakin nanti KPU sudah bisa bicara dengan pemerintah daerah karena PSU tidak ada anggaran. Kalau kemarin pilkada 9 Desember 2020 terkait dengan anggaran protokol kesehatannya ditanggung oleh APBN. Sementara itu anggota Komisi 2 DPR RI lainnya Rifki Nizami Karsa Yuda menambahkan pihaknya berkepentingan untuk memastikan seluruh tahapan kesiapan pemungutan suara ulang berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Perintah atau amar putusan Mahkamah Konstitusi, PSU ini tentu adalah pertaruhan dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dan karena itu sebagai mitra kerja dari KPU dan Bawaslu kami ingin memastikan seluruh kesiapan tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemungutan suara ulang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan dijadwalkan pada 9 Juni 2021 mendatang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar mengatakan, sektor pertanian harus menjadi prioritas dan memiliki grand design sehingga mampu menjadi solusi dan menopang perekonomian nasional dalam kondisi normal maupun krisis. Selaku keynote speaker dalam berdah buku dengan judul Negara dan Politik Kesejahteraan di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Muhaimin Iskandar mengatakan politik kesejahteraan tidak terlepas dari menempatkan pertanian sebagai salah satu landasan kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu, strategi pertanian nasional perlu dikelola dan disempurnakan sehingga mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto. Rektor IPB Arief Satria mengakui politik kesejahteraan harus dimulai dari sektor pertanian karena pertanian mampu bertahan dalam kondisi ekonomi apapun. Bonus demografi dimanfaatkan untuk bisa melahirkan para pelaku-pelaku pertanian yang tangguh, maka itu akan bisa meningkatkan satu, kesejahteraan masyarakat pertanian Indonesia, kemudian yang kedua, bisa meningkatkan daerah yang perlu berbunuh kita karena memang kita perlukan bagaimana inovasi teknologi bisa berkembang kalau memang dikelola oleh pertanian-pertanian yang memang... Kegiatan bedah buku ini merupakan bagian dari roadshow wakil ketua DPR RI dengan tema politik kesejahteraan dan masa depan pembangunan pertanian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementariah diantaranya datang dari BAKN DPR RI yang menilai perencanaan awal DAK harus tepat setelah berikut ini Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya DAK tidak efektif Dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat Ketua BAK NDPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan Akibat perencanaan awal yang kurang komprehensif DAK dari pemerintah pusat sering tidak memenuhi Atau tidak sesuai dengan kebutuhan Pemda secara real Sehingga hasilnya tidak membawa perubahan besar Terhadap masyarakat setempat Tetapi kan kita melihat bagaimana Dana transfer daerah terutama DAK Yang memang kita harapkan itu pemberiannya bisa mendongkrak Daerah dari sisi pembangunan dan berdampak kepada masyarakat Tidak jauh berbeda Anggota BAK NDPR RI Amir Uskara mengatakan Ketidakakuratan perencanaan awal untuk pengajuan DAK Berakibat melebihi pagu yang dialokasikan Terutama DAK non-fisik Seperti yang terjadi di Jawa Barat Sementara pengelolaan DAK fisik yang tidak sesuai pagu Terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia Ini khusus di Jawa Barat Ada dana alokasi khusus non-fisik Bahkan ada yang sampai 108 persen, 102 persen Ini sesuatu yang kami anggap sangat khas Kenapa bisa ada dana yang terpakai Lebih daripada yang sudah dianggarkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyampaikan Salah satu realisasi DAK non-fisik di Jawa Barat Yang melebihi anggaran adalah tunjangan profesi guru Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan Komisi 10 DPR RI meminta otoritas Danau Toba Menjadi mediator yang baik dari berbagai pihak Dalam mengembangkan destinasi wisata di Danau Toba Ditemui usai mengunjungi destinasi wisata super prioritas Danau Toba Sumatera Utara baru-baru ini Anggota Komisi 10 DPR RI Sofiantan Mengatakan sejatinya Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Atau Otorita Danau Toba Menjadi penghubung yang baik bagi pengusaha lokal Hal ini agar proses perizinan dimudahkan Sehingga investor benar-benar tertarik Menginvestasi dana untuk mengembangkan wisata Danau Toba Kita tidak bisa mengingkari Tanpa sentuhan daripada investor-investor ini Ini tidak akan berubah banyak Karena pemerintah kan hanya bisa mengandalkan Pembangunan infrastruktur yang Juga harus dibantu dari swasta yang Bisa melakukan investasi di masalah perhotelan Atraksi atau kegiatan-kegiatan Yang berupa penyediaan mainan Ora raga air dan sebagainya Pengusaha lokal Sumatera Utara Riki Wijaya mengatakan Banyak potensi dari Danau Toba yang bisa dikembangkan ke depan Hanya saja Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Otorita Atau Danau Toba Belum menemukan formula yang tepat Ingin membangun daerah wisata yang Sebetulnya sudah terkenal Danau Toba Cuman dalam hal pengembangannya Relatif lamban Namun beberapa tahun ini Pemerintah sangat-sangat mendukung Pengembangan Danau Toba Dari Danau Toba Toba Samosir, Sumatera Utara Habibi Mahabah, TVR Parlemen Melaporkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin Mendorong pemerintah pusat, daerah, dan petani tembakau Untuk dapat kembali bangkit dari keterpurukan tembakau Indonesia Yang pernah mendapatkan predikat tembakau terbaik di dunia Yang berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur Hal itu dikatakan Aziz Samsudin saat bertemu dengan Bupati Jember Hendi Siswanto baru-baru ini dalam kunjungan kerja Aziz mendorong seluruh pihak terkait dan stakeholder Dapat membantu dalam melakukan pendampingan, penyuluhan, dan pemasaran Agar dapat meningkatkan mutu tembakau dan dikenal di belahan dunia Aziz Samsudin berharap pemerintah daerah Jember dapat membangkitkan usaha mikro kecil menengah Di tengah pandemi COVID-19 Dan terbuka dengan masuknya investasi dengan tetap memperhatikan para pengusaha lokal yang ada di wilayah tersebut Sehingga Jember dapat meningkatkan perekonomian lebih baik di tengah pandemi COVID-19 Dan mewujudkan Indonesia sehat dan masyarakat sejahtera Di samping menggerakkan UMKM, Pak Ulin, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan Kualitas pendidikan ini harus ditingkatkan Nah salah tentunya nanti ya approach kepada dinas pendidikan Khususnya di SD-SMP SD-SMP kan ditandung jawab ke Bupaten Bagaimana proses belajar-menajarnya itu harus jalan Rohim Nugraha, DVR Parlemen, melaporkan Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Aziz Samsudin Bersama Ketua Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan Polri Serta anggota Komisi 3 DPR RI Mengunjungi lokasi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan Aziz Samsudin meminta seluruh jajaran melakukan intropeksi terhadap kejadian tersebut Serta perlu melakukan peningkatan kuaspadaan Dan melakukan kerjasama dengan lapisan masyarakat Dalam melakukan upaya pencegahan masuknya gerakan radikalisme yang dilakukan jaringan terorisme Kejadian ini dan mudah-mudahan atas kejadian ini merupakan introspeksi bagi seluruh pihak Tanpa terkecuali untuk meningkatkan kuaspadaan Dan di dalam hal ini juga kita mohon dukungan kepada sahabat-sahabat wartawan Dan seluruh lapisan masyarakat untuk saling menjaga Baik di tengah-tengah dalam proses pandemi COVID-19 ini Bagaimana pihak kepolisian dan pihak BNPT perlu dukungan dari masyarakat dan seluruh lapisan komponen yang ada Aziz Samsudin juga melihat dan memberikan bantuan terhadap salah satu korban ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polri Aziz berharap peristiwa ini dapat menguatkan seleransi umat beragama Serta menghargai antar perbedaan beragama dalam kehidupan keseharian Dalam pelan kesempatan ini saya juga mengucapkan bagi umat Kristiani Selamat hari kami sekuti Kemudian pada Jumat Agung Dan selamat Pasca pada hari minggu Mudah-mudahan dengan doa kita semua sebagai umat Dan di dalam kesempatan kami sekuti ini Dapat memberikan rahmat dan barokah bagi kita semua Dan seluruh umat yang beragama lain untuk melakukan toleransi Dan saling menghargai Komisi 3 DPR RI mendesak Kepolisian, Kejaksaan, dan Imigrasi Untuk memperketat pengawasan pintu masuk Terutama pelabuhan kecil Serta orang asing ke wilayah Kepulauan Riau Komisi 3 pun mendorong Pengadaan sarana dan prasarana yang canggih Untuk melakukan penjagaan dan penindakan penyalahgunaan narkoba Ditemui saat pertemuan dengan jajaran Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau Di Kota Batam, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyan Sam mendesak kepolisian dan kejaksaan melakukan tindakan tegas Terhadap para bandar narkoba Serta jaringan penelundupan narkoba Adalah dengan cara bagaimana dia mengkonsumsi narkoba Bayangkan kalau narkoba yang kita hadapi Ada tiga tujuannya Kalau bukan penjara, mati atau gila Jadi kalau kita tidak bersama-sama memerangi narkoba ini Maka ini akan menjadi ancaman bagi generasi kita Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adi Skadir mengatakan Banyak pintu masuk strategis yang berada di Kepulauan Riau Untuk menyelundupkan narkoba Adis menambahkan saat ini koordinasi aparat penegak hukum Harus ditingkatkan Khususnya dalam hal pengawasan orang asing Mengantisipasi pintu-pintu tikus Jalan-jalan tikus, pintu masuk di pelabuhan-pelabuhan kecil Itu juga sudah diantisipasi oleh Polda dan lain-lainnya Demikian juga dengan melakukan kerjasama Dengan aparat penegak hukum Baik dari Malaysia dan Singapura Sebagai negara-negara terdekat Agar supaya mereka yang masuk itu dapat dikoordinasi dengan baik Dari Kota Batam Provinsi Riau Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI Yang sudah kami susun dalam warta parlementaria Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda